Totokan jari tunggal jilid 11. Si Mesum sendiri tidak tahu apa-apa lagi, karena tahu-tahu tubuhnya sudah tersampok mental, tanpa dia bisa mempertahankan kuda-kuda kedua kakinya, tubuhnya sudah terpental dan terbanting di lantai. Dia menderita kesakitan yang hebat, sebab dia terbanting keras sekali. Dalam keadaan seperti itu, tampak si Mesum masih berusaha merangkak bangun. Nenek tua itu dengan gerakan yang lincah sekali, berbeda benar dengan keadaannya waktu pertama kali bertemu dengan si Mesum, sudah berada di samping si Mesum. Rebah bentak si Nenek lagi. Kaki kanannya, sudah menginjak punggung si bocah, sehingga si Mesum tidak bisa bergerak, terdiam saja di lantai. Bukan kepalang marahnya si Mesum, tapi benar-benar dia tidak berdaya oleh injakan si Nenek. Hem, katakan, kau mau menjadi cucuku tidak tanya si Nenek dengan suara yang bengis. Tidak. Mau tidak suara si Nenek meninggi. Tidak-tidak. Tidak. Sekali lagi ku tanya, kau mau tidak menjadi cucuku. Tidak. Tulikah kau? Aku tidak mau menjadi cucumu teriak si bocah dengan suara yang melengking nyaring. Hem, tahukah kau jika kau menolak keinginanku, maka kau akan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Masa bodoh. Aku tidak mau mempunyai seorang Nenek seperti kau. Cis, siapa yang kemudian menjadi cucumu? Kau harus mau menjadi cucuku teriak si Nenek dengan suara gusar. Tidak mau. Tidak mau teriak si bocah, tidak mau kalah. Benar-benar kau menolak tawaranku. Tawaran? Cis, kau kira aku ini benda atau barang yang bisa diperjual belikan tanda seru. Satu kali lagi aku ingin mendengar, kau benar-benar menolak perintahku agar kau menjadi cucuku. Ya, tidak menyesal tanda seru tidak. Benar. Cerwet amat sih kau. Karena aku seorang Nenek menyahuti si Nenek dengan suara mengejek. Hem, lepaskan aku. Kau mau, oh, enak saja melepaskan kau. Ya, aduh, enaknya. Kalau tidak mau menjadi cucuku, malah kau akan ku mampu sih. Menggedik hati si Mesum. Sekarang dia sudah mengetahui bahwa Nenek tua itu memang bukan sebangsa manusia baik-baik. Bisa saja dia membuktikan ancamannya itu dia bisa saja membunuhnya. Karenanya, si Mesum jadi berpikir dua kali. Hem, apakah kau tidak malu? Seorang Nenek tua menghina anak kecil tanya si Mesum pada akhirnya. Aku yang malu atau kau yang malu? Balik tanya si Nenek seorang anak nakal menghina seorang Nenek tua renta yang sudah tidak berdaya. Si Mesum jadi tertegun dibaliki begitu. Benar juga yang dikatakan si Nenek. Bisa saja orang menuduh si Mesum yang tidak berperi kemanusiaan, mempermainkan dan melawan seorang Nenek tua renta yang untuk berjalan saja sudah tidak kuat. Si Mesum jadi terdiam. Bagaimana? Apakah kau sudah merubah pendirianmu? Tanya si Nenek lagi. Si Mesum terdiam saja. Si Nenek menginjak lebih kuat, diam-diam dia menyalurkan tenaga dalam pada telapak kakinya. Si Mesum karuan saja jadi menjerit-jerit kesakitan, karena dia merasakan tulang punggungnya seperti ingin remuk. Kau jangan mempersakiti aku, kau jangan menyiksa aku teriak si Mesum kalau guruku mengetahui perbuatan ini. Hem, hem, biarpun kau melarikan diri ke ujung dunia jangan harap kau bisa meloloskan diri. Siapa sih gurumu? Aku jadi ingin mengetahui kata si Nenek dengan suara yang tawar, tenang sekali, sama sekali dia tidak gentar atau memperlihatkan perasaan takut. Guruku Liput Hwasio, tentu kau telah pernah mendengar nama besar guruku itu. Ya, aku pernah mendengar tentang Liput Hwasio. Tapi dia seorang Hwasio yang tidak berarti apa-apa, karena dia Hwasio tolol yang tidak punya guna, nanti kalau kau masih bisa bertemu dengannya, kau jangan memberitahukan hanya untuk satu kali saja, kau boleh memberitahukannya sampai sepuluh kali padanya. Mendengkol bukan main hati si Mesum. Si Nenek tua ini benar-benar pedas mulutnya buat membuat dia mendengkol. Seketika itu juga si Mesum merasakan bahwa Nenek tua ini memang seorang yang sulit sekali buat diajak bicara. Bagaimana? Kau mau tidak menjadi cucuku tidak? Eh benar-benar bandel kau. Sambil berkata begitu, karena mendengkol, si Nenek telah menginjak lebih kuat. Krek seketika tulang punggung si Mesum berbunyi, sakitnya luar biasa. Si Mesum sebetulnya hampir menjerit, namun teringat bahwa si Nenek menyiksanya dengan adatnya yang begitu aneh, maka timbul sifat tidak mau kalahnya, dia pun tidak mau merintih atau menjerit. Namun tidak urung mukanya jadi meringis menahan sakit. Hem, kalau sampai tulang punggungmu aku injak hancur, jangan harap kau bisa menjadi manusia lagi, kata si Nenek. Si Bocah diam saja. Kau tuli? Kau bisu? Aku sudah beritahukan kepadamu, kalau sampai tulang punggungmu ini remuk, maka selanjutnya kau tidak bisa menjadi manusia lagi, alias kau mati atau kau akan menjadi manusia bercacat dan bungku. Sebetulnya si Mesum ingin membawa adatnya. Tapi mendengar bahwa kemungkinan dia jadi bercacat hatinya jadi gentar juga. Sebetulnya apa yang kau inginkan dan aku tanya si Bocah mendongkol. Aku cuma suruh kau menjadi cucuku. Nenek tidak tahu malu memakai si Bocah sengit. Memang aku tidak tahu malu. Kalau aku pemalu, apakah aku perlu keluyuran mencari cucuku, dan minta kau menjadi penggantinya. Aku memang tidak tahu malu setelah berkata begitu, si Nenek tertawa hehehe lagi dengan adatnya yang aneh itu. Benar-benar luar biasa sekali perangai Nenek tua ini, dia tidak bisa dibikin marah oleh makian si Mesum, malah dia sengaja melontarkan kata-kata yang membuat si Mesum tambah mendongkol. Kau setuju menjadi cucuku tanda seru desak si Nenek. Kalau aku bersedia menjadi cucumu, apa yang harus kulakukan tanda seru tanya si Mesum pada akhirnya. Oh oh oh, kau setuju menjadi cucuku tanda seru si Nenek jadi kegirangan, malah injakan kakinya di punggung si Mesum sudah segera diangkatnya, dan dia sudah berseri-seri mengawasi si Bocah. Belum tentu, aku ingin mendengar dulu keteranganmu kata si Mesum. Apa tanda seru si Nenek jadi mendongkol? Kau berani mempermainkan aku. Bukan mempermainkan kau. Tapi aku ingin mendengar dulu keteranganmu, apakah kalau memang aku bersedia menjadi cucumu, aku akan hidup susah atau senang? Tentu saja kau hidup senang, apa yang kau inginkan akan ku berikan, kau minta ini dan itu akan ku luluskan. Baiklah. Ku beritahukan kepadamu, dengan mengambilku sebagai cucumu, maka kau akan menderita. Mengapa begitu tanda seru? Aku akan sengaja meminta ini dan itu. Oh oh oh, tidak apa-apa menyahuti si Nenek berseri. Asal kau mau menjadi cucuku, maka akan ku turuti semua kemauanmu. Baik. Aku bersedia menjadi cucumu si Nenek kegirangan. Cucuku. Cucuku sambil berseru-seru begitu dia membungkukan tubuhnya, dia membantui si bocah bangun, kemudian memeluknya, menciuminya. Menggidik si bocah diciumi oleh bibir yang telah pada berkeriput seperti mulut si Nenek. Tapi dia diam saja. Namun sebagai seorang anak yang sejak kecil sudah tidak tahu lagi siapa dirinya, siapa orang tuanya, yang membutuhkan kasih sayang, maka sekarang melihat kelakuan si Senek, hati si Mesum tersentuh. Dia merasa ibadah dan kasihan juga pada si Nenek. Seketika si Mesum mau menduga, mungkin juga Nenek tua ini memang benar-benar menginginkan seorang cucu dan dulunya dia pernah mempunyai cucu, tapi mungkin saja dia ditinggal mati cucunya atau memang seng cucu itu telah menghilang entah kemana. Parlahan-lahan perasaan marah dan mendongkol si Mesum jadi berkurang, dia membiarkan mukanya diciumi si Nenek tua itu. Cucuku, kau mau minta apa? Katakan saja jangan malu. Malu sama Popo. Popo akan memberikan apa yang kau minta? Benarkah? Ya katakanlah. Tanda petik. Aku ingin, minta. Tanda petik. Ayo sebutkan. Antarkan aku pulang ke tempatku apa. Nah, tadi kau sudah berjanji Popo, apa yang ku minta kau akan memenuhinya. Sekarang ini aku baru meminta padamu agar mengadakan aku pulang ke tempatku, kau sudah kaget seperti itu dan tidak mau melakukannya kata si Mesum sambil tersenyum. Jadi kau mau meninggalkan Popo? Bukan meninggalkan, tapi aku cuma meminta Popo mengantarkan aku ke tempatku. Oh oh oh, nanti gurumu tidak mau memberikan kesempatan Popo berkumpul denganmu. Guruku seorang baik bohong. Kok bohong? Aku yang mengetahui benar watak guruku, dia seorang yang baik. Hem, baiklah. Tapi kau harus berjanji, bahwa kau akan ikut bersamaku. Ya. Dan jika sudah bertemu dengan gurumu, nanti kau beritahukan padanya bahwa aku ingin mengajakmu. Si Mesum jadi bimbang. Kalau menang dia mengajak si nenek bertemu dengan gurunya, sedangkan Lipot Hwasio tengah tertuka dan terancam kelumpuhan, begitu juga Aoyangjin mana bisa ini terjadi? Kalau sampai terjadi pertempuran, tentu bisa membahayakan keselamatan Lipot Hwasio dan Aoyangjin. Mungkin saja Tio Kiongian bisa melindungi dirinya sendiri, tapi sulit buat dia melindungi Aoyangjin dan Lipot Hwasio. Si nenek sendiri seorang yang berangasan, kalau nanti terjadi salah paham das dia marah, boleh jadi dia akan turun tangan sungguh-sungguh dan mencelakai Lipot Hwasio dan Aoyangjin atau Tio Kiongian. Karena dari itu tampak si Mesum jadi bimbang. Kenapa diam saja tanda seru tegur si nenek? Ini, ini, akaha, aku tidak jadi pergi menemui guruku kata si Mesum akhirnya. Kenapa kau membatalkan keinginanmu tanya si nenek, yang jadi heran melihat kelakuan si bocah. Aku tidak mau kau bertemu dengan guruku, karena nanti kalau sampai guruku minta agar Popo meninggalkan aku, kan berabeh dan repot. Kau mau meninggalkan aku, Popo? Tentu saja tidak. Kalau perlu gurumu itu akan ku mampusi agar dia tidak menghalang-halangi. Si Mesum tergetar hatinya. Dugaannya memang tepat, kalau sempat nenek tua aneh ini bertemu gurunya dan terjadi perselisihan, bisa terjadi si nenek memang akan membunuh Lipot Hwasio dan yang lainnya. Sekarang kau mau minta apa lagi cucuku katakanlah. Besak si nenek, yang jadi girang bukan main, karena mengetahui bahwa si bocah tidak memaksa dia pergi mengamankannya menemani gurunya. Tidak ada apa-apa lagi dan karena jengkel si Mesum telah menjatuhkan diri duduk terpekur tidak bilang apa-apa lagi. Si nenek telah duduk di sampingnya. Tentunya kau lapar dan ingin makan, bukan tanya kemudian, dengan sikap dan suara penuh kasih sayang. Si Mesum mengangguk, si nenek tua itu berlari keluar kamar itu, dia kembali lagi tidak lama kemudian membawa macam-macam makanan. Tanpa sungkan-sungkan si bocah telah memakannya. Si nenek mengawasi si bocah. Cucuku mukamu murung. Saja. Apakah ada sesuatu yang menyusahkan hatimu tanyanya? Si Mesum menggeleng. Hai. Hai. Mungkin kau menyesal sudah bersedia menjadi cucuku kata si nenek. Si Mesum diam saja. Nah, aku tahu. Benar-benar kau menyesal menjadi cucuku. Tanda seru kata si nenek. Wajahnya seketika jadi sedih. Dia menunduk dan menangis. Hati si bocah tergerak. Popo, kau jangan menangis. Bukankah aku sudah menjadi cucumu tanyanya? Tapi kau menerima permintaanku menjadi cucuku dengan keadaan terpaksa kata si nenek tua yang aneh itu. Karena itu aku jadi sedih. Memang benar apa yang sering ku dengar. Sesuatu apa yang dipaksa selalu tidak membahagiakan. Si Mesum tersenyum. Jadi Popo menyesal mengambil aku menjadi cucumu tentu saja. Tidak. Tapi aku tidak sampai hati jika melihat. Mukamu selalu murung dan berduka, hatiku sakit karena cucuku tersiksa seperti itu dan si nenek yang aneh ini menangis lagi. Malah tangisnya semakin sedih. Si Mesum menganggap kelakuan si nenek lucu sekali, diamakan terus dan membiarkan si nenek menangis. Hahaha. Mengapa kau menangis nenek tua keriput? Tanda seru tiba-tiba terdengar suara orang menegur dari luar kamar. Si Mesum terkejut. Itulah suara yang parau dan dalam, menyeramkan sekali. Entah siapa yang datang dan telah menegur begitu, dia mengawasi ke arah pintu kamar. Nenek tua itu menyusut air matanya. Dia menoleh dan melihat muka si Mesum, yang tengah terkejut. Jangan takut cucuku, jangan takut. Memang tua bangka sialan itu selalu membuat kaget dan takut cucuku, kata si nenek menenangkan si Mesum. Si Mesum diam saja. Sedangkan si nenek sudah melompat berdiri. Kakek tua renta sialan, kau telah mengejutkan cucuku, awas kau, akan kuhajar kau. Dan luar terdengar suara tertawa lagi. Malah daun pintu telah didorong dari luar, terbuka lebar. Dari luar melangkah, masuk seorang laki-laki tua, seorang kakek yang mungkin sudah berusia 70 tabun lebih. Dia melangkah masuk sambil tertawa tidak hentinya. Namun, ketika melihat si Mesum, matanya jadi mencilak dan dia berhenti tertawa. Ih, kau sudah memperoleh lagi korbanmu tanya si kakek tua itu sambil mencilat bibirnya. Kakek tua renta sialan, jangan takut-takuti cucuku, kata si nenek. Cucumu apa? Cucu sialan? Huu bilang saja teius terang, bahwa dia adalah korbanmu lagi, agar dia tidak mati penasaran. Mengapa harus dirusai bahwa dia adalah cucumu? Eh bocah, sudah diberitahukan belum kau oleh nenekmu itu, bahwa sesungguhnya kau akan dijadikan mangsanya, yang akan dimasaknya nanti untuk disantap olehnya. Muka si Mesum jadi pucat, dia kaget tidak terhingga. Benarkah apa yang dikatakan oleh kakek tua itu? Sedangkan nenek tua itu jadi gusar sekali. Tua bangka renta sialan, kau terlalu usil. Nanti dagingnya tidak akan ku bagi kau. Biar kau tidak membaginya, aku akan mengambilnya sendiri dengan care paksa, kata si kakek tua itu. Yang luar biasa, si nenek tua itu tidak marah. Dia tertawa keras hehehe, sedangkan kakek tua itu tertawa hahaha juga, sehingga suara tertawa mereka seakan juga menggetarkan ruangan tersebut. Haasi Mesum tercekat kaget dan takut. Jadi apa yang dikatakan si kakek memang benar? Bahwa dia hanya akan dijadikan korban dan dimasak si nenek belaka? Rupanya si, nenek tua itu hanya pura-pura hendak mengangkat dia menjadi cucunya? Menggidik si Mesum mengetahui hal itu, sisa makanan yang berada di mulutnya sampai tidak bisa ditelannya. Sedangkan si kakek tua itu sudah menoleh kepada si nenek, dia bertanya, sudah berapa tinggi kepandayanmu? Sudah hampir selesai. Kalau memang latihanku sudah selesai, kau sudah bukan tandinganku lagi. Oh, benarkah si nenek mengangguk? Ya, aku cuma membutuhkan tiga potong hati bocah lagi menyahuti si nenek. Untuk penyempurnaan, aku masih memerlukan tiga potong lagi. Hahaha, tapi aku juga sudah hampir selesai dengan latihanku, belum tentu akan lebih tinggi kepandayanmu dariku. Tanda seru. Aku jamin kau tidak mungkin bisa menghadapi aku lagi. Omong kosong bentak si kakek. Justru aku pun ingin memperlihatkan kepadamu, bahwa ilmu yang selama ini kau latih sebetulnya tidak ada artinya apa-apa. Menggidik hati si Mesum Waktu si nenek dengan si kakek berdebat, hati si Mesum yang kebit-kebit tidak hentinya. Apakah si nenek dan si kakek ini merupakan sepasang orang yang pemakan manusia? Mereka tampaknya memang pemakan daging manusia, didengar dari percakapan mereka tadi, si Mesum sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam beberapa saat lagi dia akan dimasak oleh si nenek tua dan daging tubuhnya akan dimakan si nenek, terutama sekali hatinya. Keringat dingin si Mesum mengucur deras sekali. Apalagi dia tadi mendengar bahwa nenek tua aneh itu masih membutuhkan tiga potong hati anak kecil, maka jelas menunjukkan si nenek melatih ilmu yang sesat. Demikianlah, si Mesum berpikir keras. Walaupun bagaimana dia ingin mencari akal untuk meloloskan diri dari tangan si nenek dan si kakek itu. Sedangkan nenek dengan kakek itu masih berdebat terus. Sampai akhirnya si nenek bilang kalau memang kau ingin memperoleh bagian maka kau harus membantu aku. Oh oh oh, tentu. Tentu. Bantuan apa yang bisa kulakukan untukmu? Pergilah kau masak air, kalau sudah mendidih beritahukan kepadaku kata si nenek. Baik kata si kakek, yang segera keluar dari kamar itu dengan wajah berseri-seri girang. Si nenek sudah menutup kembali pintu kamar, sambil menyeringai menghampiri si Mesum. Kakek itu gila, cucuku, kau jangan mempercayai kata-katanya memberitahukan si nenek sambil duduk di samping si Mesum. Mengkirik tubuh si Mesum, seluruh bulu di tubuhnya seperti juga bangun berdiri karena merasa ngeri, duduk sebelah menyebelah dengan manusia pemakan daging manusia. Walaupun si nenek hendak menutupi keadaan yang sebenarnya toh tadi si Mesum sudah telanjur mendengar percakapannya dengan si kakek. Heran, kau tidak habiskan makanan itu tidak-tidak. Si nenek mengawasi si bocah, kemudian tertawa. Mukamu pucat sekali, apakah kau merasa sakit atau memang ada sesuatu yang membuat kau takut? Tanda seru tanya si nenek kemudian. Si Mesum menggeleng saja. Katakanlah, biarlah nenek nanti membantumu. Apalah yang kau takuti desak si nenek. Si Mesum cuma bisa menggeleng, makanan yang tersisa di mulutnya seakan serat ditelannya. Cucuku, kalau ada apa-apa yang menyusahkan hatimu, katakan dan beritahukan kepada nenek, tentu nenek tidak akan membiarkanmu bersedih hati. Nenek akan segera menolongmu. Si Mesum menoleh kepada si nenek mengawasinya dengan hati berdebar keras. Popo, benarkah? Benarkah si Mesum tidak meneruskan kata-katanya? Si nenek tertawa. Apanya yang benar? Katakanlah, jangan ragu-ragu. Kok bicara begitu, seperti orang sudah kehabisan nafas saja? Katakan ayo desak si nenek sambil tertawa. Sikapnya seperti juga memanjakan si Mesum. Si Mesum menelan air liurnya, hatinya semakin berdebar keras sekali, jantungnya memukul keras. Sebenarnya Popo, ada yang ingin ku tanyakan kepadamu? Ayo tanyakan saja mengapa tidak segera menanyakannya? Tentang apa, cucuku? Tapi aku yakin Popo tentu tidak akan menjawab dengan jujur kata si Mesum. Metu si nenek bersinar, tapi itu hanya sekejap saja, cuma beberapa detik saja, kemudian sudah berseri-seri lagi, dia. Bilang, Popo tidak pernah berdusta. Ayo, kau tanyakan apa yang tidak kau pahami, nanti Popo akan menjelaskan. Apakah Popo dengan kawanmu yang tadi adalah manusia pemakan daging manusia tanda seru? Si nenek tertawa. Tentu saja tidak. Apakah aku sudah gila mau memakan daging manusia tanda seru? Menyahuti si nenek. Si Mesum mengawasi ragu-ragu. Tadi, tadi. Kenapa? Tadi Popo dengan temanmu bicara tentang hati anak lelaki, yang kau butuhkan masih kurang tiga potong akan. Memasak aku kata si Mesum dengan suara tidak lancar. Si nenek tertawa bergelak-gelak. Hahaha dia tertawa dan batuk-batuk beberapa kali. Kau jangan percaya percakapan kami, karena kakek tua rentah sialan itu seorang gila, karenanya aku harus melayaninya dengan pembicaraan yang ngaco juga. Si Mesum mengawasi dengan sorot meta menyelidiki, dia meragukan keterangan si nenek tua tersebut. Jadi, jadi kalian bukan pemakan daging manusia tanya si Mesum dengan sikap ragu. Si nenek tertawa hehehe lagi, tapi belum lagi suara tertawanya itu berhenti dan belum lagi dia bisa berkata-kata, tiba-tiba dia berseru kaget, sambil melompat tangannya menyampok. Sialan! Kau menyerang membokong heh membentak nenek tua itu berang sekali. Si Mesum mengawasi tidak mengerti. Sedangkan si nenek sudah memutar tubuhnya menghadap ke arah jendela kamar itu. Benar saja, dari jendela itu melesat masuk sesosok tubuh dengan gerakan yang lincah. Daun jendela itu menjeblak oleh dorongan yang kuat sekali. Si Mesum seketika mengenali bahwa orang yang menerobos masuk tersebut tidak lain dari si kakek tua, yang disebut-sebut oleh si nenek tua sebagai orang sintir atau gila. Hahaha tertawa kakek tua itu aku ingin melihat, apakah benar-benarkah sudah memperoleh latihan yang ampuh untuk kelak menghadapi aku. Tadi kau mengatakan bahwa aku bukan tandinganmu lagi, maka aku tidak mempercayainya, ingin membuktikan. Ternyata kau hanya berdusta saja, kepandayanmu tidak mengalami perubahan banyak, tidak memperoleh kemajuan yang berarti. S.T. nenek tua berang sekali. Hem dia mendengus dengan suara yang bengis rupanya kau hendak membokongku. Kalau berhasil, berarti kau hendak merampas korbanku ini. Menggedik lagi tubuh si bocah mendengar perkataan si nenek. Rupanya memang si nenek dan si kakek adalah sepasang manusia pemakan daging manusia dan kini mereka tengah saling memperebutkan dirinya. Hati si mesum jadi tergetar keras. Sedangkan si kakek telah tertawa bergelak-gelak. Tepat. Justru aku tidak percaya bahwa Kasukarlah akan membagi daging bocah itu padaku. Hem, bocah, sampai berkata begitu, si kakek menoleh kepada si mesum. Kau telah dikibuli. Dia menipumu. Dia malu mengakui terus terang bahwa dia sesungguhnya pemakan daging manusia. Hem, justru sebenar-benarnya dia maupun aku. Memang termasuk manusia pemakan manusia. Kau dengar jelas? Aku dan nenek tua bangkotan itu adalah pemakan daging manusia dan kau akan menjadi korban kami. Muka si mesum jadi pucat. Dia merasa ngeri membayangkan betapa manusia memakan daging manusia. Betapa sadisnya kakek dan nenek tua ini menyeramkan sekali. Juga dia diliputi perasaan takut. Tidak peduli siapa yang menang, si kakek atau si nenek, maka si mesum tetap saja akan menjadi korban mereka juga. Kalau si nenek yang menang, berarti si mesum akan disantap oleh si nenek. Jika kakek itu yang bisa merubuhkan si nenek, dia akan dimakan oleh si kakek. Baik si nenek atau si kakek, kedua-duanya termasuk manusia pemakan daging manusia. Si nenek yang sudah murka tidak berkata apa-apa lagi, cuma tubuhnya secepat angin sudah berkelebat, tahu-tahu sudah berada di samping si kakek. Dan tampak, tangan kanannya, seperti cakar Garuda, telah menyambar akan mencengkram. Waktu itu si kakek juga tidak tinggal diam. Dia menyempok tangan si nenek. Tangan mereka saling bentur. Kuat bukan main benturan yang terjadi. Tubuh mereka melompat mundur tiga langkah masing-masing mengawasi, bersiap-siap akan menerjang lagi. Sikap mereka seakan juga sepasang harimau yang tengah berkelahi dan siap menerkam. Hem, ayo maju. Mari kita lihat, apakah kepandaiankah sudah mempei oleh kemajuan atau memang kepandaianku yang bertambah hebat. Tanda seru teriak si kakek dengan sikap menantang. Si nenek mendengus saja, secepat itu tubuhnya sudah melesat dengan gesit. Tiga kali beruntun dia sudah menyerang lawannya, memaksa kakek itu harus main mundur tidak hentinya. Tapi, memang kepandaian si kakek juga tidak lemah, setelah mengelak beberapa kali dia balas menyerang. Walaupun mereka bertempur dengan tangan kosong tanpa memergunakan senjata tajam, kenyataannya mereka sama-sama tangguh serunya tidak kalah dibandingkan dengan pertempuran mempergunakan senjata tajam. Karena, kalau memang sampai salah satu tangan mereka mengenai lawan, pasti lawan mereka itu akan terjengkang mati. Mereka selalu mengirimkan pukulan dan cengkeraman dengan menggunakan tenaga sinkang yang kuat sekali. Memang setiap jurus yang dipergunakan mereka adalah jurus yang mematikan, karenanya juga mereka masing-masing tidak berani berlaku ayal atau meremahkan lawan, selalu berwaspada. Setelah lewat puluhan jurus, akhirnya tampak si nenek menang di atas angin. Perlahan-lahan dia sudah bisa mendesak si kakek, sehingga kini si kakek jadi sibuk sekali untuk mengadakan perlawanan, dengan berkelit dan mengelak hanya saja si kakek tidak bisa untuk balas menyerang. Dalam waktu singkat mereka sudah melewati seratus jurus lebih. Selama itu si mesum cuma menyaksikan jalannya pertempuran kedua orang itu dengan hati yang berdebar keras, karena selama itu dia merasa ikut dan ngeri kalau membayangkan, tidak lama lagi tidak peduli si kakek atau si nenek yang menang, dia akan dijadikan santapan, dagingnya akan dimakan oleh manusia sadis itu. Si nenek suatu kali melihat kesempatan. Dia membentaknya ring, tangannya seperti akan ditarik pulang, padahal hanya tipuan. Karena tangannya itu hanya berputar sedikit saja, kemudian menghantam lagi. Si kakek tidak menyangka si nenek bisa melakukan tipuan seperti itu. Dia tercekat dan berseru kaget. Namun memang pada dasarnya dialihai, cepat sekali dia bisa menghindarkan. Hanya saja, si nenek tidak mau melepaskannya, maka segera meyusuli lagi. Sekali ini si kakek hanya bisa mengelak tidak terpukul telak namun pundaknya kena terserempet. Itu saja cukup membuat si kakek jadi terpental, bergulingan di lantai. Si nenek girang, dia melompat ke dekat si kakek. Sedangkan muka kakek itu jadi pucat. Tahan serunya. Si nenek menahan tangannya yang tengah meluncur, dia mengawasi bengis. Hem, kau hendak meminta ampun. Si kakek menyeringai, mukanya meringis menahan sakit. Kalau memang kau ingin membunuhku, bunuhlah. Aku tidak akan minta ampun. Aku cuma ingin mengingatkan kau, kalau aku mati tentu kau pun tidak akan luput dari kematian. Muka si nenek berubah pucat. Hem, kau licik dia mengeluh dengan sikap penasaran. Kalau memang aku tidak takut kau cuma hukumku, tentu akan kubunuh kau sekarang juga. Si kakek tertawa bergelak, dia bangun berdiri. Mukanya masih agak pucat dan dia pun masih meringis menahan sakit. Sekarang, kata kakek itu. Kita sudah saling mengukur tenaga dan kepandayan, memang kau sudah melebihi aku, walaupun aku hanya kalah seurat. Tapi aku harus mengakui kemenanganmu itu. Nah, kita tidak perlu bertengkar lagi, lebih baik kita memasak bocah itu dan memakannya bersama-sama. Bagaimana kau tentu tidak keberatan jika membagi sepotong dua potong daging bocah itu kepadaku? Si nenek terdiam sejenak. Bagaimana tanda seru desak si kakek? Dia tampak mulai gelisah lagi. Kayena dia kuatir kalau-kalau si nenek menolak permintaannya tersebut, tentu mereka akan terlibat pertempuran yang seru pula. Si nenek mengangguk. Baiklah katanya kemudian. Kalau hanya untuk sepotong dua potong aku berseidah membagi, tapi ingat, hati bocah itu untukku. Si kakek tersenyum. Kau memang cukup baik hati katanya sambil menyeringai. Sekarang aku ingin pergi memasak air. Jadi sejak tadi kau belum masak air tanda seru. Belum tanda seru menyeringai si kakek yang segera memutar tubuhnya dan pergi. Si mesum menggigil ketakutan. Hatinya ciut sekali. Sekarang dia sudah memperoleh kepastian bahwa si nenek dan si kakek memang dua orang manusia pemakan daging manusia. Si nenek menghampirinya. Kau sudah menyaksikan bukan pertempuran kami tadi, cucuku? Seru tidak tanya si nenek menyeringai. Si mesum mengangguk saja, tenggorokannya dirasakan kering tidak ada sepatah perkataan yang bisa keluar dari mulutnya. Hem, kau senang tidak tinggal di sini tanya si nenek lagi. Cucuku, kau jangan khawatir kalau ada orang yang mau mengganggumu, maka aku akan melindungimu. Kembali si mesum hanya mengangguk. Bocah ini merasa percuma saja menanyakan pada si nenek, apakah si nenek dengan si kakek pemakan daging manusia, karena nenek itu akan menyangkal. Sedangkan tadi jelas-jelas dia sudah menyaksikan dan mendengar, si nenek dan si kakek saling merebutkan bagiannya, untuk memakan daging dan hati serta isi perutnya. Hem, si nenek tua itu tersenyum dengan menyeringai menyeramkan. Cucuku, aku akan membuat kau menjadi raja di tempatik ini si kakek juga harus menghormatimu. Si mesum masih tetap tidak bisa memberikan jawaban, dia cuma mengangguk saja. Si nenek memperhatikan si mesum, hal ini membuat si mesum tambah ketakutan, karena dia melihat sinar mati si nenek tajam sekali, seakan juga seseorang yang tengah memperhatikan seekor kambing yang hendak dibelinya, gemuk atau tidak binatang yang akan dibelinya. Dan membayangkan itu, hati si mesum tambah ciut juga takut tidak akan dipotong, dibinasakan, kemudian dimasak dan dagingnya akan dijadikan santapan si nenek dan si kakek. Aduh betapa mengerikan sekali. Dan keringat dingin mengucur deras dari sekujur tubuh si bocah. Sedangkan si nenek telah-telah pergi ke dekat pintu, kemudian berseru keluar, Hai kakek gelah, apakah airnya sudah mendidih? Sudah terdengar suara seruan si kakek dari tempat yang terpisah tidak begitu jauh. Si nenek tampak girang. Dia menghampiri si mesum. Cucuku, mari kau ikut nenekmu, aku akan mempertunjukkan sesuatu kepadamu. Lutut si mesum terasa lemas dan goyah, dia menggigil ketakutan dan lemas sekali, hatinya berdebar keras bukan main. Namun bocah ini berusaha memaksakan diri untuk berdiri. Sedangkan pikirannya bekerja keras, karena dia tengah memikirkan, dengan care dan jalan apa dia bisa melarikan diri dari si nenek ini. Si nenek berjalan di depan, sedangkan si mesum mengikuti di belakangnya. Tapi si mesum tidak berani coba-coba melarikan diri. Walaupun dia sudah memperoleh didikan liput hosio tentang ginkang, yaitu ilmu berlari cepat, namun tetap saja dia tidak akan bisa meloloskan diri dari si nenek, yang ginkangnya hebat sekali. Begitu si nenek mengetahui dia melarikan diri dan mengejarnya, si mesum akan mudah sekali ditangkapnya. Karenanya juga, si mesum hanya mengikuti si nenek dengan sepasang lutut yang lemas tidak bertenaga dan putus asa. Hanya hatinya semakin berdebar, membayangkan, betapa sebentar lagi dia akan dimasak oleh si nenek dan si kakek. Waktu itu si nenek mengajak si mesum ke dapur yang besar sekali. Tampak di dalam dapur itu menyala api yang besar di atas tungku dan juga terdapat kuali yang sangat besar. Muka si mesum tambah pucat. Di dalam kuali itu air bergolak mendidih. Di dalam kuali itulah nanti si mesum akan dimasak oleh si nenek dan si kakek. Terbayang akan hal itu, diam-diam tubuh si bocah menggigil, dia merasakan lututnya semakin lemas. Saking ketakutan, si bocah jadi jatuh terduduk. Sebetulnya si mesum seorang anak pemberani, dia tidak takut mati. Cuma saja yang membuat dia merasa takut dan ngeri, mengetahui dirinya akan dimasak dan nanti dagingnya akan dimakan. Oh oh oh, betapa mengerikan sekali. Di saat itu tampak si nenek sudah menoleh. Dia heran melihat si bocah jatuh duduk. Cucuku, kenapa kau tanyanya dengan sikap manis penuh perhatian? Tenggorokan si mesum terasa kering, sampai dia menelan liurnya beberapa kali. Dia gugup bukan main. Dia tergagap tidak bisa menjawab pertanyaan si nenek. Tenanglah kata nenek tua tersebut. Tenanglah. Memang di tempat ini kurang mengembirakan. Sebentar lagi tentu kita akan keluar untuk menghirup udara segar. Si kakek jauh melihat si nenek sudah datang, segera menghampiri. Di tangannya membawa sebilah golok yang besar. Sudah siap? Aku boleh menyebelihnya? Tanya si kakek dengan suara mengandung kegembiraan. Dia juga menjilati bibirnya berulang kali. Ya, kita sudah boleh mulai. Dia sudah lemas tidak bertenaga. Mari, aku yang memegangi, kau yang menyebelihnya kata si nenek. Semangat si bocah jadi terbang meninggalkan raganya, dia merasa lemas bukan main karena ketakutan yang sangat. Namun, justru rasa takutnya itu sudah membangkitkan tenaga yang entah datang dari mana, karena tahu-tahu si bocah sudah bangun dan berlari sekuat tenaganya. Si nenek terkejut. Hei cucuku kau mau pergi kemana dia menjejakan. Kedua kakinya, tubuhnya seketika melesat mengejar. Memang ginkang si nenek luar biasa, hanya dalam waktu beberapa detik dia sudah bisa mengejar dan berada di belakang si bocah. Tangannya diulurkan mencengkeram pundak si bocah. Ciut hati si bocah, si mesum sudah mengeluh juga. Dia mengetahui si nenek akan mencengkeram baju di bagian punggungnya, dia berusaha mengelakannya, namun tidak memberikan hasil apa-apa. Tentu saja dengan mudah dia dibekuk si nenek, muka si mesum jadi pucat pias. Nenek, kakek, aku, aku jangan dimakan saking takutnya si mesum sudah berseru. Kalau memang kau ingin membunuhku, bunuhlah. Tapi janganlah aku dimasak dan daging tubuhku dimakan. Si nenek tersenyum. Siapa yang mau memakanmu, cucuku katanya dengan suara sabar. Dan si mesum yang punggungnya kena dicengkeram oleh si nenek tidak bisa meronta, tenaganya habis, sebab si nenek sudah mencengkeram jalan darah tertentu yang membuat bocah itu habis tenaganya. Tangan si nenek yang satunya juga sudah mengusap-usap kepala si bocah dengan sikap penuh kasih sayang. Cucuku, kau jangan bicara yang bukan-bukan. Baiklah. Kau mungkin letih, sekarang kau beristirahatlah dulu, tidurlah dulu. Sambil berkata begicu, si nenek merebahkan tubuh si mesum di lantai. Dia memegang kepala si bocah sedikit diangkat naik, sehingga lehernya itu dongak dan tampak jelas sekali, menghadap ke atas. Hati si mesum semakin ciut saja oleh perasaan takutnya. Bayangkan saja, tampaknya akan disembelih oleh si kakek dan si nenek seperti juga menyebelih seekor ayam, yaitu lehernya yang dipotong. Si mesum mengeluh, dia berdoa tidak berhentinya di dalam hatinya. Keringat dingin juga sudah mengucur membasahi tubuhnya. Si kakek sambil tertawa-tawa sudah menghampiri dengan sebatang golok terhunus, golok itu juga mengerikan sekali, karena golok itu tajam berkilauan. Siap nenek pikun tanda seru tanya si kakek. Perlahan-lahan, jangan mengejutkan cucuku. Kalau kau menimbulkan suara gaduh, nanti cucuku terbangun dari tidurnya menyahuti si nenek tenang sekali. Si kakek tertawa hahaha tidak hentinya, dengan sikap kegirangan bukan main. Dia berjongkok di samping si mesum, goloknya sudah diangkat dan golok itu bekilauan. Mengeluh si mesum, karena tampaknya memang sadah tidak ada harapan lagi baginya untuk meloloskan diri dari si nenek dan si kakek. Golok si kakek akan menggorok lehernya, darah akan segera menyembur keluar dan dia akan berkelejatan seperti seekor ayam yang baru saja digorok lehernya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh si mesum. Dia berdoa tidak hentinya, karena teringat betapa sebentar lagi tubuhnya akan dibacok-bacok dalam potongan kecil-kecil, kemudian dimakan oleh si nenek dan si kakek dengan nikmatnya setelah dagingnya itu dimasak. Menggedik dan mual perut si bocah. Dia mau muntah, karena dia juga merasakan jijik sekali, membayangkan seorang manusia makan daging manusia. Si kakek memang sudah tidak sabar, dia sudah mengangkat goloknya dan hendak menggorok leher si bocah yang menantang. Tapi, belum lagi metu golok itu mengenai leher si bocah. Di saat itulah terdengar teriakan halus tahan. Si kakek jadi menahan goloknya di tengah udara dan menoleh. Begitu juga si nenek. Keduanya jadi mengeluarkan seruan kaget dan heran, mereka segera berlutut. Kaucu panggil mereka dengan sikap menghormat, mengangguk-anggukan kepala mereka. Si mesum dilepaskan begitu saja. Tidak buang-buang waktu si mesum bangun dan berusaha melarikan diri. Tapi dia tidak tahu ke mana dia harus melarikan diri, karena di pintu berdiri seorang gadis, yang tadi dipanggil oleh si nenek dan si kakek dengan kaucu, ketua sebuah perkumpulan. Gadis itu sangat cantik, senyumnya manis usianya sangat mudah belia. Tapi, mengapa justru si kakek dan si nenek tampaknya begitu takut dan jari pada si gadis ini? Si gadis cantik sudah berkata dengan suara yang halus apa yang tengah kalian lakukan. Kami, kami tengah bergurau kata si kakek dengan sikap gugup. Benar kaucu, kami tengah bergurau saja kata si nenek ikut nimbrung, dan nyengir. Muka si gadis tampak muram, senyumnya seketika lenyap. Hem, jadi sekarang kalian mulai belajar untuk berdusta. Heh, tanda seru tanya si gadis dengan suara yang dingin. Si kakek dan si nenek jadi kaget dan ketakutan, mereka tetap berlutut dan malah sekarang mengangguk-anggukan kepala mereka berulang kali, hampir saja jidat mereka menghantam lantai. Kami mana berani berdusta pada kaucu? Kami mana berani kata mereka serentak? Tapi waktu iu si gadis jelita sudah berkata dengan suap yang tawar. Dia bilang, hem, tapi kenyataannya kalian memang sudah mendusai aku. Sungguh kaucu, kami tidak berani berdusta pada kaucu. Sungguh? Sungguh, tidak bohong. Ditegasi seperti itu, baik si nenek maupun si kakek, jadi bimbang sendirinya. Jawab. Benarkah kalian tidak berdusta padaku? Tanda seru. Didesak seperti itu, baik si nenek maupun si kakek jadi ragu-ragu. Hem, sekarang akui saja bahwa kalian memang telah mendusai aku bukan tanda seru desak kaucu itu lagi. Kembali si nenek dan si kakek mengangguk. Benar, benar kaucu, ampunilah kami kata mereka berbareng. Kami, kami memang benar-benar harus dihukum, karena kami telah mendusai kaucu. Hem, entah untuk yang berapa kalinya kalian mendusai aku. Kalian selalu meminta pengampunan dan bersumpah tidak akan berdusta lagi, tapi sekarang buktinya, kalian sudah mendusai aku lagi. Kami bersumpah lagi, tidak akan mendusai kaucu di waktu-waktu mendatang tanda seru teriak STK kek dengan suara nyaring, karena dia gugup dan ketakutan sekali. Benar kaucu, di waktu-waktu mendatang kami tidak berani mendusai lagi ikut bicara si nenek. Hem, sungguh tanda seru benar kaucu. Bagus kalau memang demikian, sekarang kalian harus menjawab pertanyaanku, apakah kalian tadi tengah bersiap-siap akan memasak bocah itu dan akan memakan dagingnya bukan? Muka si nenek dan si kakek jadi berubah pucat, sejenak mereka ragu-ragu dan saling tatap. Mereka tampaknya bingung buat menjawab. Akhirnya si nenek telah mengangguk. B, benar kaucu. Hem, kalau demikian berarti kalian masih memakan daging marusia tanda seru tanya si kaucu. Kami, kami sulit sekali membuang kebiasaan kami yang satu itu, kaucu, harap kaucu mau mengampuni kami. Kata si nenek dan si kakek serentak. Muka si kaucu jadi muram. Sudah berulang kali ku katakan, betapapun juga aku tidak mau melihat atau mendengar lagi bahwa kalian memakan daging manusia. Tapi kalian selalu melanggar perintahku itu. Lain kali kami tidak berani kata si kakek sambil memanggut-manggutkan kepalanya. Ya, kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu kata si nenek. Hem, sulit aku mempercayai sumpah kalian. Janji dan sumpah kalian tidak pernah kalian tepati. Tapi sekali ini kami akan berusaha menepatinya. Jadi kalau nanti kalian melanggar janji dan sumpah kalian. Biarlah kami dikutuk langit dan bumi. Tidakkah itu merupakan sumpah yang berat, kaucu kata si nenek. Manusia-manusia seperti kalian tidak pernah takut langit dan bumi kata kaucu. Dan, kalian memang sebangsa manusia yang tidak pernah tepat dengan janji maupun sumpah. Entah sudah berapa puluh kali kalian selalu bersumpah dan berjanji, tapi satu kalipun kalian tidak pernah berhasil menepati dan memenuhi janji dan sumpah kalian. Sekali ini kami bertekad untuk memenuhi dan menepati janji kami, kaucu. Yang terakhir kali, ya. Benar kaucu, yang terakhir kali. Kalau nanti kami melakukan kesalahan dan pelanggaran lagi bagi kaucu, maka kami rela dihukum apa saja oleh kaucu. Kaucu yang masih berusia muda itu tersenyum. Benarkah begitu? Benar kaucu. Lalu sekarang, hukuman apa yang kalian kehendaki tanya kaucu itu? Muka si nenek dan si kakek jadi berubah pucat. Kaucu, kami, kami akan dihukum juga tanya si. Kakek akhirnya dengan suara tersendat-sendat. Kaucu itu mengangguk. Ya, kalian memang harus dihukum. Bukankah tadi kalian sudah melakukan pelanggaran atas laranganku? Muka si nenek dan si kakek tambah pucat. Mereka liahai dan gagah, tapi terhadap kaucu yang muda usia ini tampaknya mereka mati kutu dan ketakutan sekali. Sambil berlutut dan memanggut-manggutkan kepala karena ketakutan, baik si nenek maupun si kakek telah sesambatan, kaucu, ampunilah kami kali ini kami berjanji kelak tidak akan melanggar perintah kaucu lagi. Percayalah kaucu kami akan menepati janji kami. Hem, sulit sekali aku mempercayai lagi kata-kata kalian. Janji kalian selama ini tidak pernah ditepati, karenanya, aku tidak mau menempuh risiko. Kalian meminta pengampunan, aku sudah mengampuninya, meluluskan permintaan kalian. Seharusnya kalian memperoleh hukuman mati. Tapi sekarang aku telah memutuskan tidak akan menghukum mati pada kalian, memberikan kelonggaran karena kalian sudah berjanji dan bersumpah tidak akan melanggar perintahku lagi. Hemiah saja hukuman tetap harus kalian berdua. Nah sekarang kalian katakan saja sendiri, hukuman apa yang hendak kalian terima. Si nenek dan si kakek jadi bingung. Ayo katakan, jangan bengong-bengong begitu saja bentak si gadis yang walaupun masih berusia muda dan sangat cantik, ternyata merupakan seorang kaucu yang besar sekali kuasa dan pengaruhnya. Si nenek dan si kakek tambah gugup. Kaucu kata mereka berbareng sambil tetap berlutut. Dan memanggut-manggutkan kepala mereka, tentu saja, jika kami disuruh pilih, kami akan memilih hukuman yang paling ringan. Hukuman yang paling ringan suara si kaucu terdengar sinis mengandung ejakan. Ya benar kaucu. Hukuman apa yang kalian anggap paling ringan menegasi kaucu itu dengan suara yang tawar. Kami kira, kami kira, si kakek dan si nenek saling pandang lagi mereka jadi bingung untuk menyebutkan hukuman apa yang mereka katakan piling ringan itu. Otak mereka bekerja keras, memikirkan hukuman apakah yang sekiranya tidak menyakiti dan juga tidak membuat menderita. Ayo cepat katakan desak kaucu itu. Atau memang kalian menginginkan aku yang menyebutkan hukumannya itu. Didesak begitu, sambil nyengir dan takut-takut, tampak si nenek telah bilang, dengan suara tergetar, kami kira, kami kira, hukuman yang paling ringan adalah hukuman makan dan minum tanda seru. Muka kaucu itu berubah tapi hanya beberapa detik, lalu wajahnya jadi berseri-seri, tampak dia telah pulih kegembiraan hatinya. Oh 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 kalian jadi menghendaki aku menghukum kalian dengan hukuman makan dan minum tanda seru tanyanya menegasi. B benar kaucu mengangguk si nenek dan si kakek. Dengan takut-takut. Kalau memang hukuman seperti itu yang kalian kehendaki, aku pun tidak keberatan. Boleh saja. Maka si nenek dan si kakek jadi terang, siapa sih yang tidak senang mendengar dirinya bebas dari hukuman yang membuat menderita dan kesakitan, malah akan dihukum makan dan minum. Bukankah hukuman makan dan minum merupakan hal yang sangat mengasyikan? Dengarlah kata kaucu itu. Karena kalian yang menghendaki hukuman makan dan minum, aku pun tidak akan menghalanginya. Tapi kalau menurut perkiraanku, jika memang kalian dihukum sekaligus dengan makan dan minum, itu tidak adil. Itu adalah sama saja dengan dua macam hukuman. Karenanya, aku memutuskan untuk menghukum kalian dengan minum saja. Bagaimana? Kalian setuju. Si nenek dan si kakek menganggup cepat. Terima kasih kaucu, kata si nenek dan si kakek serentak. Ini adalah permintaan kalian. Nanti hukuman dilaksanakan tanpa tawar-tawar lagi kata si kaucu. Tentu kaucu tentu kata si nenek berulang kali. Bagus. Nah, sekarang sudah boleh dilaksanakan hukuman itu kata kaucu tersebut dengan wajah yang dingin. Dia menoleh ke arah kuali yang besar, yang di dalamnya terdapat air yang tengah mendidih, bergolak-golak. Kalian harus minum air itu dan kaucu itu menunjuk kuali besar berisi air yang mendidih itu. Muka si nenek dan si kakek jadi pucat, mereka kaget setengah mati. Lutut mereka jadi lemas, keduanya bengong saling mengawasi. Mereka juga sudah berlutut sambil memanggutkan kepalanya berulang kali. Malah si nenek sudah menangis terisak-isak. Dewiks. Muka kaucu yang cantik jelita itu jadi muram. Henm, apakah kalian tidak mau mematuhi perintahku lagi tegurnya dengan suara yang dingin? Si kakek dan si nenek jadi ketakutan dengan muka pucat-pias. Malah si nenek sambil menangis terisak-isak sudah berkata, kaucu ampunilah kami, memang kami manusia-manusia yang harus menerima hukuman. Tapi, kami mohon kemurahan hati kaucu, janganlah kami dihukum dengan hukuman seberat itu. Kami memohon agar kaucu mau memberikan hukuman, hukuman. Balom lagi si nenek bisa menyelesaikan perkataannya, justru kaucu muda yang cantik jelita itu sudah bilang, baiklah, kalau begitu kalian minta hukuman yang lain, yaitu hukuman mati. Muka si nenek dan kakek jadi berubah tambah pucat, tubuh mereka menggigil ketakutan. Cepat laksanakan perintahku itu. Atau kalian menghendaki hukuman yang lebih berat lagi tanda seru tegur si kaucu dengan suara yang dingin. Si nenek dan si kakek saling pandang, mereka tampak ketakutan setengah mati, dan air mati si nenek masih mengucur turun. Tapi, akhirnya mereka saling mengangguk. Baiklah kaucu kata si nenek dengan suara putus asa. Kami akan melaksanakan hukuman yang dijatuhkan pada kami. Bagus. Cepat laksanakan. Si nenek dan si kakek telah pergi menghampiri kuali besar itu. Mereka mengambil gayung yang lumayan besar, menyendok air mendidih itu, kemudian si nenek meminumnya terlebih dulu. Seketika dia menjerit-jerit, tapi tetap gayungnya menempel di mulutnya, dia telah minum air mendidih itu. Ketika gayung itu dilepaskan dari mulutnya, tampak sekitar mulut itu telah melepuh terkena air panas tersebut. Muka si nenek memang buruk sekali, sekarang jadi tambah jelek saja. Si kakek kini tiba gilirannya meminum air mendidih itu. Dia mengambil gayung yang tadi dilepaskan si nenek, kemudian meminum air mendidih itu. Sama saja seperti si nenek, mulutnya jadi melepuh, begitu juga bagian-bagian lainnya di sekitar mulut lembut. Kau cu itu puas. Baiklah tanda seru katanya kemudian. Cukup kalian meminumnya satu gayung saja. Tapi, ingat, jika memang kalian masih tetap dengan kebiasaan kalian memakan daging manusia, di lain saat aku akan menghukum kalian dengan hukuman yang lebih berat. Si kakek dan si nenek cepat-cepat berlutut mengangguk-anggukan kepala mereka berulang kali. Kami sangat bersyukur atas kemurahan hati kau cu, terima kasih kau cu. Terima kasih. Tampaknya memang mereka sangat bersyukur, karena mereka telah memperoleh pengampunan dengan hanya meminum satu gayung air mendidih itu. Sekarang dengarlah baik-baik kata kau cu itu kemudian. Ada yang ingin ku tanyakan kepada kalian. Silahkan tanyakan, kau cu jawab si nenek dan si kakek serentak, padahal mereka merasakan mulut mereka rusak melepuh, lidah dan juga bibirnya, namun mereka memaksakan bicara sebaik-baiknya. Hem, apa hasil penyelidikan kalian tentang pedang mustika itu tanda seru tanyakan wucu itu. Kami mengetahui di mana pedang mustika itu. Di tangan si rase terbang. Soal adanya pedang mustika itu di tangan si rase terbang memang kita semua sudah mengetahuinya, tetapi sekarang yang terpenting sekali, bagaimana pedang itu bisa masih berada di tangan si rase terbang, bukankah sudah berdatangan jago-jago berkepandaian tinggi yang ingin merebut pedang mustika tersebut. Kepandaian si rase terbang sangat tinggi sudah banyak. Jago-jago kangung ternama yang dirubuhkannya. Hem, kalian tahu, mengapa aku perintahkan kalian sementara ini tidak boleh ikut ambil bagian memperebutkan pedang mustika itu dari tangan si rase terbang tanda seru. Si nenek dan si kakek memandang sejenak wucu mereka, kemudian menjeleng. Ampunilah kami, wucu titik kami tidak tahu. Kemarin dulu hampir saja kami melanggar perintah itu karena kami melihat si rase terbang tengah bersemedi di pembaringan dalam kamar di rumah penginapannya, kami semula hendak merampas pedang itu dari tangannya. Namun dia, nenek tua bangka sialan ini telah mengingatkan pesan kawucu. Kawucu itu mengangguk. Ya, selama lima hari ini aku perintahkan semua orang sah to kau tidak boleh memperlihatkan diri dulu. Alasannya, karena aku ingin melihat, masih ada berapa banyak orang gagah kango yang hendak memperebutkan pedang itu, biarkan saja mereka yang muncul dulu. Jika sudah lima hari lewat tanpa ada yang muncul, berarti memang sudah tidak ada lawan yang berarti lagi dan kita boleh menghadapi si rase terbang. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan sah to kau, mustahil kita bisa gagal merebut pedang mustika dari tangannya, walaupun kepandaian si rase terbang katanya sangat tinggi setelah berkata begitu, kau cu muda cantik. Jelita itu mendengus beberapa kali, seakan juga memandang rendah kepada si rase terbang. Terima kasih atas petunjuk kau cu kata si nenek dan si kakek hampir berbareng. Kau cu itu mengibaskan tangannya. Pergilah kalian obati luka terbakar bibir kalian, kemudian kalian pergi menyelidiki lagi tentang keadaan si rase terbang. Tanda seru. Baik kau cu titik kami segera melaksanakan perintah seolah berkata begitu, si nenek dan si kakek mengangguk-anggukan kepala mereka memberi hormat. Sikap mereka menunjukkan bahwa mereka sangat takut din patuh sekali terhadap kau ca yang sebetulnya masih berusia muda tersebut. Si mesum yang menyaksikan semua itu, jadi haran. Entah siapa kau cu yang masin muda belia dan cantik ini? Diakah kau cu sah to kau yang telah diceritakan Tio Kiongian? Si nenek dan si kekek telah angkat kaki keluar dari kamar itu. Sebelum pergi mereka sempat melirik kepada si mesum. Tampak mereka kecewa sekali. Kemudian mereka lenyap di balik pintu. Si mesum bersyukur bukan main kepada kau cu itu. Kalau memang tadi kau cu ini tidak muncul, tentu dia akan direbus, dimasak oleh si kakek dan si nenek, dijadikan santapan mereka. Untung saja, datang kau cu ini sehingga dia batal disembelih oleh si nenek dan si kakek. Sedangkan kau cu itu sudah memutar tubuhnya, dia berdiri menghadapi si mesum. Mukanya dingin tidak berperasaan. Si mesum cepat-cepat berlutut. Terima kasih, atas pertolonganmu kau cu kata si mesum kemudian dengan sikap menghormat. Tadi dia mendengar si nenek dan si kakek memanggil gadis cantik jelita ini berulang kali dengan sebutan kau cu, maka dia juga memanggilnya dengan sebutan kau cu. Hem kau cu itu mendengus dingin, tangan kanannya mengibas perlahan. Memang perlahan sekali kibasan tangan kau cu itu, tapi luar biasa kesudahannya, sebab tubuh si mesum yang tengah berlutut seketika terpental dan bergulingan di lantai. Kaget dan kesakitan si bocah, dia cepat-cepat merangkak bangun. Matanya mendelik pada si gadis jelita itu. Seketika, timbul kesan buruknya bahwa gadis jelita ini pun bukanlah sebangsa manusia baik-baik. Hem kau cu itu telah mendengus lagi dengan suara yang dingin, dia juga sudah berkata dengan tawar, siapa namamu tanda seru. Si mesum semula menghormati dan berterima kasih kepada kau cu ini dia malah bersyukur dengan pertolongan yang diberikan, si kau cu. Tapi setelah diperlakukan kasar seperti tadi, dia malah jadi berpikir, bahwa kau cu ini pasti tidak akan lebih baik dari si nenek dan si kakek. Sama saja jahatnya. Malah si mesum merasakan bahwa dia terlepas dari mulut buaya jatuh ke mulut singa. Karena itu, dia tidak menjawab pertanyaan si kau cu, cuma mengawasi mendelik saja ke kau cu itu jadi mendongkol. Hai, tulikah telingamu bentaknya. Si mesum tetap berdiam diri saja. Hem, kau memang bisu dan tuli barangkali kata si kau cu dengan suara yang dingin. Dia segera mengulurkan tangannya. Si bocah hendak berkelit, tapi tidak berhasil. Tau-tau lengannya sudah kena dicekal oleh kau cu itu. Begitu kau cu tersebut mengerahkan sedikit tenaganya, seketika tubuh si mesum terlempar ke lantai, malah dia juga menderita kesakitan tidak kepalang, karena kepalanya jadi pusing dan pandangan matanya gelap berkunang-kunang. Untuk sesaat lamanya si bocah tidak bisa bangun dari lantai itu. Kau cu itu tertawa dingin. Kalau memang kau kurang ajar seperti tadi, akan ku hajar lebih keras lagi kata kau cu itu dengan suara yang dingin mengandung ancaman buat si bocah. Lama si mesum rebah di lantai, dia merasakan kepalanya sakit dan pening sekait. Di samping tubuhnya memang sakit-sakit. Ayo bangun bentak kau cu itu lagi. Si mesum merangkak bangun. Hem, sekarang beritahukan siapa namamu. Tanda seru tanya kau cu itu lagi sambil mengawasi si mesum dengan sorot metu sangat tajam. Walaupun dia memiliki wajah cantik sekali, tapi karena dia mengawasi si mesum dengan sikap yang dingin, matanya memancarkan sinar yang tajam, maka membuat muka kau cu itu jadi mengerikan dan angker. Aku tidak mempunyai nama kata si mesum akhirnya. Bohong. Kau berani berdusta di depanku he? Atau memang kau hendak merasakan enaknya dipotong lidahmu tanda seru? Menggidik si mesum mendengar ancaman kau cu itu. Dia tahu, modal kau cu yang seorang ini bukanlah sebangsa manusia yang baik hati, pasti semua ancamannya bisa saja dibuktikannya. Aku, biasanya aku dipanggil dengan sebutan si mesum kata si mesum kemudian. Memang sebenar-benarnya aku tidak mempunyai nama aku sendiri tidak mengetahui siapa namaku. Aku hanya tahu semua orang memanggilku dengan sebutan si mesum. Kau cu itu jadi heran, dia mengawasi si mesum dengan sorot metel, tajam dan dia rupanya memperhatikan juga pakaian si mesum, dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Benar-benar kau tidak mempunyai nama tanya kau cu itu dengan suara yang ragu-ragu. Si mesum mengangguk. Benar. Untuk apa aku membohongimu? Aku tidak mungkin membohongimu, kalau memang memiliki nama tentu akan ku beritahukan apa namaku sebenarnya. Hemm mendengus kau cu itu. Mengapa kau ditangkap si nenek dan si kakek tanda seru? Bukankah kau sendiri telah melihat bahwa mereka sangat jahat dan pemakan daging manusia? Kau sendiri yang tadi telah menghukum mereka tanda seru. Benar, tapi aku tidak mengetahui mengapa mereka menangkap dirimu. Biasanya mereka menghendaki bocah-bocah yang memiliki tulang bagus, bakat yang baik dan juga murid dari seorang tokoh rimba persilatan. Tadi telah ku coba beberapa kali membantingmu, kau tampaknya tidak memiliki kepandayan yang berarti kau bocah biasa saja, maka aku jadi haran. Si mesum jadi tertegun. Benarkah itu tanda seru? Kau cu itu mengangguk. Ya, kalau memang bocah biasa yang hendak dijadikan korban, mereka bisa menculik setiap saat. Justeru mencari bocah yang memiliki latihan iwekang yang sulit diperolehnya setelah berkata begitu, kau cu itu mengawasi si mesum, dia bertanya lagi, apakah kau pernah mempelajari ilmu silap tanda seru? Si bocah ragu-ragu, namun akhirnya dia mengangguk. Pernah. Tanda petik. Siapa gurumu tanda seru liput hosio? Apa tanda seru kaget tampaknya si kau cu? Namun wajahnya cepat sekali pulih menjadi biasa. Hem jadi pendeta itu yang menjadi gurumu. Dia sebetulnya memiliki kepandayan. Yang lumayan tinggi, tapi kau ini, sebagai muridnya, mengapa tidak memiliki kepandayan yang berarti tanda seru? Aku belum lama menjadi murid liput hosio kata si mesum. Jadi belum memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu yang hebat dari guruku itu. Hem, sekarang kau harus berdiam di sini kata kau cu itu. Apa? Aku tidak boleh pulang ke tempat ke guruku. Tanda seru tanya si mesum dengan hati berdebar, dia khawatir kalau-kalau kau cu ini akan menyiksa dirinya lagi, seperti tadi. Kau cu itu mengangguk. Ya sementara ini kau berdiam di sini, tunggulah sampai. Kami sudah berhasil merampas pedang mustika dari tangan si rase terbang, barulah kau boleh pulang ke tempat gurumu. Lalu, selama diam di sini, apa yang akan ku kerjakan tanya si mesum? Banyak. Nanti ku beritahukan kalau sudah tiba waktunya jawab si kau cu. Dia melangkah ke pintu, tapi menoleh waktu dia tengah membuka daun pintu. Katanya lagi, ingat olehmu, jangan sekali-sekali coba-coba melarikan diri, karena kau akan celaka jika melakukan hal itu. Si mesum diam saja. Kau dengar tidak pesanku tanda seru. Bahaya apa yang akan ku peroleh jika coba-coba melarikan diri tanda seru tanya si mesum. Banyak yang pasti kau akan menderita karena kau akan kami siksa sehebat-hebatnya dingin sekali suara kau cu itu. Menggidik tubuh si mesum. Ancaman kau cu itu bukan main-main, karena tadi dia sempat menyaksikan si nenek dan si kakek yang memiliki kepandayan begitu tinggi, telah dihukumnya dengan sadis. Kalau memang coba-coba melarikan diri dan gagal, niscaya tidak akan dihukum seberat-beratnya oleh kau cu tersebut. Si mesum jadi mengeluh sendirinya. Kau cu itu sudah keluar dari kamar tersebut, sambil membantingkan pintu kamar itu. Si mesum berdiri mematung dengan muka pucat, pikirannya jadi kalut sekali, dia memikirkan juga, entah bagaimana kesehatan gurnya? Bagaimana keadaan Naoyang Jin atau Tio Kiong Yan? Karena bingung, akhirnya si bocah telah menonjoki dinding kamar itu berulang kali seperti orang kalap, namun kesudahannya dia merasakan tangannya sendiri yang sakit bukan main. Si mesum juga tidak bisa menerkanya, entah apa yang akan diterimanya dari si kau cu, yang baik atau yang buruk? Dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan si kau cu terhadap dirinya di waktu-waktu mendatang. Mengapa kau cu itu menahan dirinya? Lalu, kalau nanti si nenek dan si kakek datang kembali, dan melakukan penyiksaan pula, apa yang dilakukan? Juga, jika memang nenek dan kakek itu akan menyemlihnya lagi. Teringat akan hal itu, tubuh si mesum jadi menggidik dan hatinya tergetar ngeri. Dia benar-benar merupakan seorang anak yang malang. Selama ini, memang dia selalu menderita dan sengsara, tidak pernah dia mencicipi kegembiraan sebagai seorang anak yang baru berusia kecil dan sebetulnya belum tahu apa-apa itu. Karena merasa perutnya lapar, sisa makanan yang tadi diberikan si nenek telah dimakan lagi oleh si mesum. Namun, sambil mengunyah makanan itu, justru pikiran si mesum menerawang tidak menentu. Mulutnya terus juga mengunyah, sedangkan pikirannya bekerja terus. Pengah si mesum makan, dia teringat sesuatu. Hem Tio Siang Kong bilang kau wacu dari sah to kau sangat baik. Apakah tidak mungkin ia hanya pura-pura galak kepada ku pikir si mesum? Atau memang ku beritahukan kepadanya bahwa aku adalah sahabatnya Tio Siang Kong? Tanda seru. Yang dimaksudkan si mesum dengan sebutan Tio Siang Kong T.T.U. adalah Tio Kiong Yan. Dia yakin, kalau memang dia memberitahukan kau wacu itu bahwa dia adalah sahabatnya Tio Kiong Yan, niscaya kau wacu itu akan bersikap lembut kepadanya. Karena berpikir begitu, si mesum tersenyum. Dia mengangguk-anggukan kepalanya sejenak, kemudian melahap sisa makanan dengan bernafsu sekali. Dia menantikan datangnya kau wacu itu untuk memberitahukan perihal dirinya dengan Tio Kiong Yan yang memiliki hubungan baik. Dewik Zaa A. K.A.W.C. Usah Tokau yang diharap-harapkan si mesum ternyata tidak juga muncul. Justeru yang muncul adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus, berpakaian sebagai pengemis, rambut yang awut-awutan dan di tangan kirinya membawa sebuah keranjang. Engkau yang bernama si mesum tanda seru tanya pengemis kurus jangkung itu. Si mesum tertegun sejenak, tapi akhirnya dia mengangguk. Dia menduga pengemis ini pasti anggota sah Tokau juga, yang diperintahkan oleh kau wacunya. Bukankah pengemis ini sudah mengetahui bahwa dia bernama mesum? Pasti kau wacu sah Tokau itu yang memberitahukannya. Benar menyahuti si mesum. Memang aku yang bernama si mesum. Apa yang lopeh kehendaki tanda seru? Hem, nanti ku jelaskan kata si pengemis. Kemudian dia menyodorkan tangan kanannya. Kau pegangkan dulu ular ini katanya. Muka si mesum jadi pucat. Apa tanda seru katanya gugup. Pegangkan dulu ular ini perintah pengemis ini lagi. Gila. Mana mungkin aku memegangi ular itu nanti dia. Menggegitku kata si mesum sambil mundur. Pengemis jangkung kurus itu tersenyum. Hem dia mendengus. Kau ini lucu. Kalau memang dipatuk ular, toh tidak apa-apa. Aku tidak mau. Ayo pegangkan. Tidak. Aku tidak mau. Metu si pengemis mendelik. Benar kau tidak mau memegangkan ular tegurnya dengan suara yang dingin. Si mesum jadi ngeri, terlebih lagi melihat metu si pengemis yang mendelik. Tapi dia takut kalau memang harus memegangi ular itu, yang pasti menggigitnya kalau dia memegangi ular tersebut. Taruh saja di lantai kata si mesum pada akhirnya. Metu si pengemis masih mendelik. Heran, ular ini ditaruh di lantai tanyanya. Baik. Baiklah. Aku menuruti saja permintaanmu. Setelah berkata begitu, si pengemis meletakkan ular tersebut di lantai. Dan ular itu, memang seekor ular yang masih hidup dan juga berukuran besar sekali, mulai melapta, bergerak menghampiri si mesum. Sebentar-sebentar lidahnya terjulur keluar. Bukan kepalang kegetnya si mesum. Lopeh. Lopeh. Ambil ularmu itu teriak si mesum. Si pengemis tertawa. Bukankah tadi kau sendiri yang meminta aku meletakkan ular itu di lantai tanda seru? Tapi-tapi dia menghampiri aku. Biar saja. Aduh, mengapa harus dibiarkan, nanti dia menggigitku. Tidak. Apanya yang tidak? Lihat saja, dia sudah menghampiri aku dan bersiap-siap hendak mematuku. Mendengar perkataan si bocah, pengemis itu bersiul. Luar biasa, ular itu seperti mengerti, dia segera merubah haluannya, dia melata menghampiri si pengemis. Pengemis itu mengulurkan tangannya. Dengan perlahan-lahan ular itu merayap naik ke lengan si pengemis. Sedangkan si pengemis tersenyum-senyum saja. Lihatlah. Dia tidak menggigitku, bukan tanya si pengemis sambil tetap tersenyum. Hem, akuak pun tidak akan digigitnya. Nah, sekarang kau kemari, pegangkan dulu ularku ini. Si mesum berdiri kaku di tempatnya dengan perasaan takut dan jijik. Dia melihat ular itu berukuran besar dan panjang sekali. Seumur hidupnya dia belum pernah memegang ular, karena dari itu, dia takut bukan main. Tapi dia pun khawatir kalau kalau pengemis itu, karena mendongkol permintaannya tidak dituruti, maka akan melepaskan ular itu di lantai lagi, dan ular itu akan merayap kepadanya, menggigitnya. Akhirnya si mesum mengeraskan hatinya. Biarlah. Kalau memang ular itu menggigit, paling tidak aku akan mati kata si bocah di dalam hatinya. Memang lebih bagus aku mati daripada harus menderita terus-menerus seperti ini. Karena berpikir seperti itu, si bocah jadi nekat. Dia menghampiri si pengemis. Baiklah lopeh ku pegang ular itu kata si bocah sambil mengulurkan tangannya. Si pengemis tertawa bergelak-gelak. Nah, begitu dong. Ini baru disebutkah sebagai anak yang baik memuji si pengemis. Dia memberikan ularnya kepada si bocah. Si mesum jadi menggigil takut bercampur jijik. Dia merasakan tubuh ular itu berlendir licin sekali di antara sisik-sisiknya yang kasar. Si mesum memejamkan matanya, karena dia benar-benar tidak sanggup buat melihat ular itu, yang merayap di tangannya, dibiarkan saja, dengan melonjorkan tangannya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!